Hah, oke bre, kita kedatangan paket segede gaban lagi yang ini sebenarnya nggak berat-berat amat Sedikit ringan tapi nggak tau ini isinya apaan Maksudnya kok bisa ringan tapi kok gede gitu loh Bukan casing, bukan monitor gitu loh Dan kembali lagi bersama saya Elvian di channel Kudet Random Kali ini kita akan unboxing paket yang belum tau dari mana Tapi kalau dari belakang sih, pengirimnya dari Devin Tapi Devin itu saha gitu ya Jadi daripada penasaran langsung saja kita buka Ini paket udah 2 hari di rumah, di studio Belum ada disentuh sama sekali karena saking sibuknya Dan ternyata ini isinya banyak banget coy Agak-agak silo ya, warna hijau udah kayak Razer ya Ini ada 2 produk yang sama, kita taruh Ternyata ada 3 produk yang sama Perasaan aku nggak ada beli Dan ini ada 1 bungkusan warna hitam Dan ini berat ya, cukup berat Kayaknya ini keyboard atau apa nggak tau dah Oke sisanya cuma kerdus doang Iya ampun kerdus Iya nggak ada apa-apa lagi pak Jadi ini dia produknya Dan ada 3 buah earphone ya Wireless earphone Sebutannya neckband ya Dan satu lagi nih bungkusan warna hitam coy Nggak tau nih apaan Kayaknya sih keyboard sih Dan pengirimnya ini anonimus nih Pengirimnya saha ini ya Kira-kira isinya keyboard apaan ya Wih dih, wireless tulisannya langsung keliatan tuh Oke bre, ini dia untuk produk yang terbungkus plastik hitam Ini adalah sebuah mechanical gaming keyboard Mereknya HIKU HIKU X3 Wireless Mechanical Keyboard Aku baru denger brand HIKU Dan kalau dilihat dari foto produknya sih Ini pakai layout TKL atau 10 Keyless Yang udah ada wristpad-nya Tapi nggak tau nih wristpad-nya detectable atau nggak Atau wristpad-nya ini permanen Foto bagian belakang sama juga HIKU X3 Wireless Mechanical Gaming Keyboard Ada tulisan bahasa Inggrisnya Pakai Kyle Wih dih, pakai Kyle box ya untuk switch-nya ya Pakai dangle 2.4 GHz tuh Di bagian sini tuh lengkap banget ya Keyboard dari Cina nih pasti kan Atau gimana? Apa kalian udah pernah denger sebelumnya? Brand sebelumnya ini Dan kalau kalian lihat disini Pakai switch warna pink Yang tertulis tadi Kyle box ya Jadi dia itu kotak gitu Dia itu pakai konfigurasi 2 box ya Box pertama itu untuk cover Box keduanya baru untuk keyboardnya Beuh! Langsung muncul warna coklat ternyata ya Oh jadi kita itu dapet warna yang paling belakang coy Yang ini Aku kira paling depan gitu kan Pakai warna keycaps kuning dan pink Ini pink atau apa dah? Aduh aku rada buta warna Kita buka Uh kita dapet cover juga coy Pelindung keyboard biar nggak kena debu Dan ini plastiknya lumayan licin-licin Gimana gitu ya Kayak berminyak gitu loh coy Apa ini kok berminyak? Waduh langsung kelihatan tuh Dangle Receiver 2.4 GHz-nya Kita singgirkan ini malah ya Kita fokus ke keyboardnya aja ya Nice! Aduh sedikit berminyak ya Dan ini dia untuk keyboardnya Tanganku jadi berkeringat Kita dapet cover plastik buat ngelindungin keyboardnya Dan biar nggak kena debu-debu gitu loh coy Ya kan? Kalian bisa lihat nih Untuk warna dari keyboardnya itu full coklat Dan untuk keycaps-nya ini menarik Karena dia itu pake perpaduan dual side color Artinya side bagian atas itu warna coklat Bagian bawah, bagian tengah ke bawah itu warna hitam gitu coy Terus ya dia pake warna coklat ya Tapi coklatnya itu ya beda-beda gitu loh Ini coklat tua Ini coklat muda gitu kali ya Tapi font-fontnya ini kayak font gaming banget gitu loh Coba kita klik-klik gitu ya Udah segitu aja Nanti kalian tau Oke kita lihat bagian belakangnya Bagian belakangnya langsung kena noda tangan saya yang berkeringat ya Dan disini ada adjustable stand 2 step Pertama yang gede, kedua yang kecil Terus disini bagian kabelnya Kabel manajemennya 3 rute, tengah, kanan, kiri bisa Yang paling menarik disini ada Dangle Receiver 2.4 GHz Yang udah gold plate Dan warnanya itu warna merah coy Kerem Dan di bagian sini ada switch on-off dari keyboardnya Oke Terus rubber fitnya segede jempol Tuh gede banget anti-slip ini mah Next kita bakal lihat dalemannya depan Disini kita dapet user manual yang bahasa Cina Sama kartu garansi bahasa Cina juga ya Pas kita buka user manualnya Ada Cina, ada bahasa Inggrisnya Oke Next Next di dalamnya masih ada lagi Wih Kita dapet keycaps puller yang harganya sedikit lebih mahal Sekitar 30 ribuan Bukan keycaps puller yang bikin lecet keycaps gitu ya Oke Dibungkus plastik Next lagi Packagingnya tersusun rapih Oh inilah yang sesuai foto Ini dia bre Untuk wristpadnya Tapi wristpadnya itu bahannya plastik Dan kita bisa kelocop Tapi kelocopnya nanti aja ya Dan di bagian atasnya ada tulisan Live for gaming ya Live for gaming Terus di bagian sini ada branding Oh ternyata Ternyata tonjolan di bagian sini Itu fungsinya buat Kunci si wristpadnya Kita contohin ya Kayak gini Nah Jadilah sebuah keyboard gaming ber wristpad Tuh Next di dalamnya ada kabel yang terakhir Dan kabelnya udah braided warna hitam Aku sih ngarepnya sih warnanya warna yang paling depan gitu ya Tuh Ini adalah USB Type-C dan udah gold plate Dan udah braided juga Dia gak terlalu kaku men Saya sih berharapnya dapet warna yang paling depan ya coy ya Yang ini nih Warna keycapsnya itu loh Kayak pas banget gitu loh Kuning plus ungu gitu loh coy Tapi oke lah kita dapet yang paling belakang Yang warnanya coklat gitu Fine 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 oke Dan terakhir kita mendapatkan 3 unit Neckband TWS atau earphone wireless Yang mereknya itu Oremu Warna hijau Kita dapet 3 ini buat apaan gitu ya Dapet garansi 365 hari Iya garansinya sebenernya setahun ya Kenapa dibikin 365 hari Biar keliatan lama aja kali ya Oke kita buka satu aja ya Jangan buka semuanya pak Ini mungkin buat di giveawayin ke kalian kali ya Nggak tau juga dah Kita buka Kita buka Kita buka Let's go Warnanya sih hitam ya Neckbandnya ya coy ya Dan ini dia Neckbandnya Nggak tau ini Neckband gaming atau enggak Kita dapet Aku karena keseringan unboxing Jadi aku udah tau gitu loh Oh ternyata enggak coy Kita dapet banyak banget Dia punya ear tips cadangan gitu ya Kalian bisa hitung disini ada 6 ear tips cadangan coy Dari mulai yang ada penguncinya mungkin sebutannya Sama yang biasa ya ear tipsnya Oke Nice Terus kita dapet kabel micro USB Panjangnya nggak sampai 10 cm mungkin ini ya Sama disini ada welcome guide-nya Dan terakhir ada Dia punya earpon atau neckband bahasanya Atau TWS gitu ya Dan kabelnya cukup panjang juga Ini bener-bener elastis banget pak tuh Kayak letoy-letoy gimana gitu Terus disini ada bagian Oh ini branding coy Ini brandingnya nih Oraimo Terus disini bagian controller sih harusnya ya Oh iya betul coy Ini ada volume controlnya Sama buat ngidupinnya Dan disini ada buat port micro USB Buat nge-charge-nya Oke Ini bener-bener elastis banget pak Bener-bener Karetnya itu enak buat dipegang tuh Jadi nggak bikin Apa ya Nggak bikin gatel sih di bagian lehernya Oke itu dia kali ya Paket yang aku nggak tau pengirimnya siapa gitu Tiba-tiba aja dateng gitu kan Isinya ternyata ya nggak segede boxnya sih Kayak kaget aja gitu Kenapa boxnya gede banget gitu kan Pas dibuka isinya cuma 3 neckband Ini 3 Sama 1 buah mechanical gaming keyboard Dari brand China Yang aku nggak tau Dan baru denger juga Atau kalian salah satunya ada pernah denger brand itu Coba tulis di kolom komentar ya Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau nggak suka Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Buat temen-temen yang baru nemuin di channel Saya Elvian selaku host di channel ini Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye-bye Bye-bye